Sahabat Halo! Kita kembali di episode Ngobrol Ngobrol Barat Artis Kandita Pembahasan kali ini sebenarnya banyak di request dari NeddyJ Jadi ini kita menjawab request dari NeddyJ Sudah mulai ada yang DM-DM, kita dapat laporan dari Mitasi Sudah mulai banyak yang DM minta kita bahas ini bahas itu Nah, kayaknya ini salah satunya nih Karena ini sudah pernah kita mention di beberapa episode up close and personal Terutama kalau sahabat tadi yang ingat waktu itu episode-nya Mami Ica Kita sudah membahas ini nih Membahas segimana terkenalnya kita dulu Karena kita terkenal jadi kita dapat banyak harta melimpa gitu Kekayaan Sampai akhirnya kita jatuh terpuruk miskin Waktu itu lu kan nyebut ya? Gua sih Apa sih? Ya miskin Apa sih? Ya miskin 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 sulit, sulit, sulit tapi gitu sih sebenernya ya kalo kata-katanya ini memang nah oke sekarang kita flashback dulu gue mau tanya ke kita semua masing-masing ngomongin kaya dan terkenal sekaya apa kan kalo sekarang lo kan gitu kan sekaya apa lo dulu? smile sekaya apa? rumah? nah engga engga gini gini kalo kita ngikutin trendnya arah tiktok kan gini sekaya apa lo dulu? oke sekaya apa gue dulu? gue pernah oke sekaya apa gue dulu? gue pernah oke sekaya apa gue dulu? gue pernah satu hari di mall ngabisin puluhan juta oke sekaya apa gue dulu? sekaya apa gue dulu? umur 19 tahun gue bisa beli city car paling baru gue yang paling punya pertama saat itu dan gue beres gue gak mampu, belum mampu sekaya itu guys gue tadi baru nyebut puluhan juta belanja di mall gue sedih ga eka masukkan video nyombok deh kaya itu habis ini gue kenal ini gue api sekarang aku pertama kali pasang behel gigi yang waktu itu harganya selangit berapa tuh selain itu? puluhan? ya atas bawah waktu tuh sekitar waktu tuh ya arnal banget ya 20 jutaan aku nih gimana tuh? kok semal itu nih gimana tuh? hahaha wah parah waktu itu gak pasang di Mami Mami kan masih sekolah kan? aku waktu itu emang giginya kayak kayak ada gincu gitu emang bukan kaya-kaya aja sepertinya emang tuh ingin pasang kawat gigi dan emang luar biasa banget habisnya banyak juga yang gitu lumayan nah ya treatmentnya juga lumayan mahal tapi ya seneng aja bisa menikmati masa-masa itu cari duit sendiri pasang sendiri pasang sendiri maksudnya ya pergi ke dokter sendiri pasang sendiri pasang-masa sendiri gitu Mami hahaha gimana caranya buat masang-masa masak putih pasang sendiri maksudnya pergi ke dokter sendiri luar biasa woy bulan juta ya waktu itu ya coba mampir dari dulu ya jadi dokter tapi kayaknya Mami tadi cerita gue bukan itu deh kayaknya pernah kaya senang juga beli mobil cash hahaha 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 itu asur-asur asur aku bilang ga ada lagi banyak tuh mami nincang apa ya ini botanis kan jaringan siapa ya hahaha apalanya mergenal lagu aja mergenal laguan ulhan gitu pokoknya gini yang dulu paling tergila adalah gue sama kacien beli makeup makeup segala macem itu sampe waduh itu puluhan juta 50 juta deh kayaknya gue 50 juta cuma beli makeup makeup karena waktu itu mau film pantasi jadi kayak wuhh waktu itu tuh gini beli apa apa oke mbak oke mbak oke mbak gitu terus kayak waktu itu mbaknya bilang padahal ya ampun cowok gitu ya ngapain gue punya tas makeup ditawarin mbaknya ini gak ada tas makeup terbaru nih anti anti api supe supe coi itu anti api pas makeupnya kayaknya anti peluru juga nih hati gempa ini paling terbaru nih penuh-penuh anti api ambil aku ambil 50 juta cuma beli buat aku pikir tabungannya sih berapa ya hmm karena karena dulu tabungan kita tuh kayak ini kalau kayak zaman sekarang ini apa namanya makannya soal di devil sampai hari itu ada tabungannya tuh bener tabungan kita zaman dulu ini tabungan kita zaman dulu itu ibarat kata kita makan sushi teh minum mocha must reveal must reveal kadang tuh si digit-digit di belakang tuh kalau pertama tuh kayak gak keliatan aja gitu digit-digit itu gak keliatan aja gitu kenal lagi kenal lagi ini paling gaya nih dulu lalu kan tompor begitu kita tapi oke itu ngomongin zaman dulu masa-masa indah masa indah itu memang bagus untuk dikenang ya tapi berapa tahun setelah itu sekarang pertanyaan gue yang gue balik apa nih bu? pernah semiskin apa kita tuh setelah melalui kekayaan yaudah yang dia pisat gue yang dia pisat gue yang gue mau cerita tabungannya minus cuy lu gak sih minus? itu tuh di bawahan nol penting gak sih lo? di tulisannya nol tapi kan di bawahan nol yang nanti begitu pas ada kayak kalau misalnya lu bisa dipotong iya gue tau tuh gue pernah ngalamin juga karena lu udah disitu tersisa kayak 500 atau berapa perak berapa ratus perak habis itu lu harus bayar administrasi jadi minus iya minus di bawahan nol sampai kalo udah punya duit akhirnya ada isinya pokoknya lumayan banyak jadi kayak gak segenap jumlah yang diterima seharusnya ya bener gak sih? sekarang itu kan kita sama-sama pergi ke body shop ya sama-sama pergi beli itu parfum sama semua sama pasti inget gak? kalau gue waktu itu pas lagi banyak duit mainannya udah gak body shop sih mbak oh ini 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 gue lu aja ngomongin parfum gak ngomongin parfum tuh waktu itu gini gue ke CNF parfumery waktu itu itu kan parfum mahal ya jaman itu ya gue kesitu terus gue gini kan bukan nyamuk iya kayaknya ya terus pasnya ngomong kayak gini pasnya ngomong kayak gini kak gak mau ngomong kayak gini aja gak mau nyobain ini ini kemaren kesedayaannya abis ini beli parfum ini langsung tanpa gue coba bawunya kayak gini oke saya mau ini karena gue suka sama kakek terus gue bayang anjil mahal parfumnya hahaha itu angel angel dulu parfumnya handphone kan lu kia iya iya kan kita lagi istirahat makan siang istirahat makan siang disini kita ke MTA dan akhirnya kita ke MTA mau makan tiba-tiba masuk ke si toko gerai handphone itu cuma tanya mas yang paling baru apakah ini kak gini 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 ambil itu tuh segampang itu tapi kalo ngomongin handphone itu tuh gue bangga punya handphone itu karena setelah gue punya handphone itu kita ya pernah ke kelasa Senayan mau masuk kelasa Senayan di depan ada Dian Sastro gue ngefans gue parah sama Dian Sastro terus gue minta foto jangan sedih lebih menohok lagi jadi kan gue minta foto minta foto Mbak Dian mau foto bareng ya foto cinta dong foto kan tau gak komennya Dian Sastro Tepat ini handphone ini udah keluar ya coba liat coba liat coba liat tentunya bagus gak hasilnya oh bagus ya dia belom punya dia belom punya dia belom punya dia nanya eh kok udah keluar ya Maksudnya kita dulu tuh bener-bener kayak sultan Ya, ya, ya Masuk dulu mana sultan lho Karena kita masuk gerai handphone aja Kita tuntuk handphone yang paling mahal itu Orang yang sterilisnya itu aja sampe shock liat kita Karena waktu itu kita masih pada Sampai motorola yang akhirnya Lu bisa tau mengoperasikan Motorola mahal yang terbaru waktu itu kan Gimana mas di handphone yang gini-gini Tapi tetep aku gak Gak nyanda gitu Mami Ija waktu itu langsung ke Ini ya Mie, kalo lu langsung ke kampus lu Lu langsung melunasi semua biaya-biaya Sampai ke Jutungan lu ya Ya pasti biar cukup di langkah Kusayaan terus lho, jangan sering Oh, jangan sering Oh, jangan sering bayang Jadi kalo kampusnya Kalo kampusnya Mami dulu di Bandung Di tahun-tahun itu Misalnya bikin gedung baru Itu gara-gara Ija Banyak dana burah soalnya Orang negeri ya Oke lanjut Semiskin apa? Pernah dulu Ya udah bukan miskin lah ya Iya kan belum gantung ya Aku sih sepuluhnya bikin yang pernah Karena cinta Emang aku dapet ya Gak, bukan Cimana lakunya pak Bukan apa-apa ya Karena satu kali aku gak bisa bayar kecilan Cicu kenapa? Ada sih, ada aku kecil mobil juga Jadi kan aku ambil dua kan waktu itu Terus Bokeh Terus 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 gak laku Abis itu gak pintu Aku cuman Aku cuman akhirnya gue tapuk Udah gak mau lagi itu Capuk ya Oh gue dulu inget VAV ini Ngekos 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 ya Ngekos Tapi Orang ngekos Beli sofa 25 juta Biki jangan Gue saksi Gue nemenin elu mbak Itu itu Mebelnya tuh semua segitu Udah termasuk sofa Cuman yang ngekos Cuman yang ngekos 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 25 juta Gimana deh coba Orang utih Orang kia Rp 6.000 Beli 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 Oh itu Iya Terus digesit dua kali kan Dgesit dua kali Dgesi kartunya debit itu Dgesi dua kali Udah itu masuk dua kali kan Akhirnya berapa tuh Tujuh juta kan Betul 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 Ya ampun Waktu itu memang Karena kita tuh Ada pendapatan yang banyak juga Jadi ketinginnya kan Sudah ibaratnya gini Lu susah banget cari kuit Terus jangan cari kuit itu Masalahnya waktu jaman kita Belum ada Belum yang winter Ada tas-tas kremes itu Udah ada Cuma kita gak nyampe Untuknya kita gak nyampe Untuknya kita gak nyampe Untuknya kita gak nyampe Panolos beranding apa itu Oh iya panolos beranding Kan lopang Sampai baru tau kan Dek Lu bilang Dek Udah bagus diajak kan Besok karena mau masuk Iya Tapi gini Gue Tapi Pas Mabie bilang tadi Brand-brand gitu Untungnya Gue tau brand-brand Kayak LV gitu Pada saat gue udah Bener Bener Jadi Lu bayangin gak Kalau misalnya jaman itu Gue udah tau Lui Vito Mampus itu gue udah Mampus itu gue udah Mampus itu gak kagaknya 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 sisa-sisaan Ya udah Kalau gitu kan Kamu gue investasi kan Iya Sebenernya Iya Bisa dijual lagi Kayaknya gitu Tapi Pada saat gue Tidak Tapi Pengalaman pertama kali gue Masuk ke LV itu Emang kayak Gini sih Sosokan kan Gue pikir Masuk lah gue Lu sakit beli loh Iya kan Gue nanya Sendal Sendal-sendal jepit Gitu loh Oh Kan gak ada Gak ada ininya kan Mau cari-cari gitu gak ada Harus nanya orangnya kan Udah kan Zaman waktu itu ya Dua ibu berapa lah 2006 gitu Kalo gak salah 5 juta Gue bener-bener lagi Gue ngomongin gimana ya Ini kagak enak Tapi 5 juta sendal begini Udah Udah kan dukarin ya Udah Udah Sekarang Mamica Dia tau kan Iya kan Siapa tau gak nonton Iya Makanya di tonton Siapa tau deh Ya Ya biasa lah Biasa Palingan Ya gitu lah Ya minas kali Ya bener-bener Sama Ya bener-bener Sama Ya sama lah Dari yang Kita sama kayaknya Gini Masih ini Jadi kayak nomor Anak muda lah Anak muda Gak ada yang Gak ada yang Kontrol Dan gak Ya gitu Gak ada sih Cuma kita aja yang lepas Iya Karena gini Kita ibaratnya Dapat uang kaget kan Iya Jadi yang biasanya Boro-boro Dia dapat penghasilan Gak pernah ada penghasilan Ternyata kan Dapat penghasilan Gua aja soalnya Ingat banget Waktu kita masuk awal Keterima Di api sebelum Damping ke Jakarta aja Kita udah dapet duit yang Waktu itu Seinget duit tuh gini Iya Kepilih jadi 12 besar Itu yang gua ingat Nah tapi waktu itu Baru dikasih Hayat IP nya doang Whichis itu Kayak itu juga udah 2 juta kalo gak salah 2 juta anak umur 18 tahun aja Itu udah gede banget loh Di tahun itu Di tahun itu, tahun 2003. Pokoknya gue inget, habis dapet tuit itu tuh gue langsung poyang-poyang, bisnis-bisnis poyang-poyang, langsung tuh, dia bisa bisnis. Bisnis, bisnis, bisnis. Tapi akhirnya gitu. Nah, intinya sebenarnya gini, poinnya adalah, gitu lah, kita mau share pengalaman, jadikanlah apa yang sudah kita alami ini dari yang atas banget up and down. Jadikan pelajaran, jadi gini, gak apa-apa, terserah kalian kalau kalian mau punya bisnis-bisnis poyang-poyang, gak apa-apa. Yang penting, tetap ingat ke depannya, ya kan, belajarlah pengalaman dari om-om tante-tante ini yang mengalami sekaya itu, akhirnya semiskin apa. Dan akhirnya sekarang berjuang lagi dari nol. Jadi, membuat kontennya, intinya kita lebih menghargai, ya kan. Betul, intinya kita benar, jadi lebih menghargai, makanya cukup dengan prestasi lainnya. Ijab dalam menggunakan uang juga. Iya, iya, iya. Gitu, jadi financial, apa ya, halus dipikirin lah, gitu loh. Kumpung dapet duit, udah, dipikirin aja, mau dihabisinnya kemana, apakah mau dibikin koya-koya, Atau yang pentingnya diinvestasiin, bikin usaha, apa segala macam, ya kan bisa jawab aja. Sekarang kan mungkin pelajaran-pelajaran untuk mengatur budget, Budgeting itu juga bisa dapet uang lainnya juga udah ada, ya. Untuk belajar benar-benar kayak gitu. Yang kita yang masih di rumah, semuanya terbatas-batas lah jadinya kalau misalnya, Jadinya kayak hilang aja gitu, kayak terbatas. Iya, iya, iya. Ibaratnya memang, apa ya, kita pernah merasakan gitu, Dan emang, gila ya, waktu penghasilan tuh banyak banget. Sedangkan kalau pas lagi dari penghasilan, ya nggak ada, nol. Sebenernya sih gini-gini, ya nggak easy money juga, ya. Iya, karena kita kan emang. Iya. Karena kita pernah lho. Kita kan, karena waktu itu kalau nggak salah kita tampil, Baliannya lama banget. Iya, akhir-akhir kan udah kayak gitu, terakhir-akhir. Tapi sebenernya gini, waktu, kan, kan, gue tau kan jadinya sekarang, Karena dikerja kantoran gue sekarang, jadi gue jadi tau juga gitu, Penghasilan anak-anak, penghasilan entertainer zaman sekarang tuh cok. Gila banget loh. Iya. Makanya sebenernya cobaannya zaman sekarang tuh lebih parah. Kalau kita dulu, kita ngerasa, kita dengan dapet segitu aja tuh, Kita udah, udah bisa kaya gitu. Iya. Kalau pada tau penghasilannya entertainer zaman sekarang tuh ngerik loh. Kalau kita dulu, sekali iklan, sekali iklan itu kita, istilahnya masih puluhan juta. Gue ingat banget, kita iklan paling lebih itu, Budgetnya waktu itu yang iklan panggung. Ratusan dibagi beberapa. Di alman sekarang, udah, nggak puluhan. M-M-an kalau lu jadi bintang iklan. Kayak kita dulu kan istilahnya brand ambassador kan. Itu udah miliaran. Terus, sekarang kan gitu, Instagram aja, Satu kali posting, story segala macam, jutaan. Puluhan jutaan, puluhan jutaan. Iya. Gitu, mainannya udah ngeri kalau sekarang ratusan miliaran gitu. Makanya jadi harus pintar-pintar lah. Mengatur. Mengatur. Keuangan. Supaya, supaya kalau udah dapetnya banyak, kejut umpanan gak? Iya. Gak sampe ada yang minus-minus gitu ya. Kelakuannya aja yang minus gak apa-apa, asal aja. Enggak. Enggak juga ya. Oke. Yowais, kalau kayak gitu, semoga bisa menginspirasi semuanya. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Kalau urusan kayak gini, ingatlah pesan Eyang Teki Buspa sama Saskia dan Gio Pani. Binggung yuk kita nabur. Kan jadul lagi emang. Gak. Gak pasti jangan lupa like, subscribe, komen, share. Nyalain loncengnya. Coba yang banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode episode. Bye. Bye.